Samsung salah satu produsen smartphone terkemuka di dunia kembali membuat gebrakan. Setelah sukses dengan seri Galaxy A55 5G yang dirilis pada Maret 2024, publik kini tengah menantikan kehadiran penerusnya. Sang reksasa teknologi ini dikabarkan akan segera merilis HP terbaru mereka, yaitu Samsung Galaxy A56 5G. Sebuah situs Credible asal Italia juga telah mengungkapkan bahwa Samsung Galaxy A56 5G sedang dalam tahap pengerja. Sebagai penerus dari pendahulunya Galaxy A55 5G, Galaxy A56 5G akan membawa sejumlah kunggulan yang siap menyaingi pesaing kuat di pasar global. Galaxy A56 5G menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar teknologi. Ponsel ini menawarkan beberapa pembaruan signifikan yang bisa mempengaruhi popularitas Galaxy A55. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari Samsung Indonesia, rumor mengenai spesifikasi dan kunggulan ponsel ini telah beredar luas. Menambahanku siasma para penggemar teknologi. Di sisi lain, Samsung tengah menguji prosesor baru di platform benchmark Geekbench, yang kemungkinan ditunjukkan untuk ponsel pintar Galaxy A5 na. Chip dengan nama kode Santa tersebut memperoleh skor single core sebesar 1046 poin dan skor multi core sebesar 3678 poin di Geekbench 5. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita simak lebih detail mengenai ponsel terbaru yang digadang-gadang akan menjadi pesaing kuat di pasar smartphone kelas menengah ini, tentunya melalui beberapa kebocoran terbaru. Pada sisi desain dan tampilan, Samsung Galaxy A56 5G tetap mempertahankan bahasa desain yang mirip dengan pendahunya Galaxy A55, namun dengan sentuhan yang lebih modern. Material belakang perangkat terbuat dari bahan kaca dan dibalu dengan pilihan warna yang menarik, namun frame sampingnya ditingkatkan menjadi metal dengan bentuk mengotak simetris yang menyerupai seri Galaxy A, menambahkan sentuhan kemewahan pada kelas menengah. Desain kamera belakang juga terlihat elegan mengandalkan desain faktikal, tidak memiliki bingkai dan dilengkapi dengan LED flash. Dengan bodi yang memiliki ketebalan 8,2 mm dan berat 203 gram, hape ini terasa kokoh namun tetap stylish. Selain itu, ponsel ini telah dilengkapi dengan perlindungan IP68 yang menjamin ketahanan terhadap debu dan naik dan memberikan keamanan tambahan dalam penggunaan sehari-hari. Di bagian depan, Galaxy A56 5G mengusung layar datar bergaya pancol yang sejajar di tengah atas serta dikelilingi bezel yang sedikit lebih tipis dibandingkan model sebelumnya, memberikan tampilan yang lebih modern dan elegan. Untuk spesifikasi layarnya, Galaxy A56 5G dikemas dengan tampilan yang api dengan teknologi dan fitur layar yang mengesankan. Ini mengadopsi panel layar Super AMOLED dengan tingkat ketajaman Full HD+, kecerahan puncak hingga 1650 nits, membuat tampilan tetap jelas meski di bawah sinar matahari. Ini dilengkapi dengan teknologi HDR10+, dan Dolby Vision meningkatkan pengalaman menonton konten multimedia dengan kualitas gambar yang lebih baik. Dukungan Webman 01 memastikan pengalaman streaming video HD dari platform seperti Netflix tanpa kompromi. Diagonal layarnya 6,5 inci, dilengkapi dengan biferasa tinggi 120Hz dan topslump ring red 240Hz. Pergerakan layarnya menghadirkan animasi sangat halus, responsif, dan lancar, membuatnya ideal untuk gaming dan navigasi sehari-hari. Selain itu, layarnya juga dilapisi dengan kaca pelindung Corning Gorilla Glass sebagai perlindungan ekstra untuk mencegah terjadinya kerusakan yang tidak disengaja. Pada sektor dapur pacu Sistem kinerja Galaxy A56 5G mengandalkan chipset Exynos 1580 yang diproses di atas fabrikasi 4nm yang menggunakan teknologi AMD dan GPU RDNA 2 memberikan performa grafis yang signifikan. Chipset ini menawarkan performa yang lebih baik dibandingkan versi sebelumnya, dipadukan dengan RAM LPDDR5 sebesar 8GB dan 12GB. Dia kini mampu memberikan kinerja yang mulus dan responsif, sehingga pengguna bisa menjalankan berbagai aplikasi dan multitasking tanpa hambatan. Smartphone ini juga dilengkapi dengan kapasitas penyimpanan internal yang cukup besar hingga 256GB dengan jenis penyimpanan UFS 4.0 yang memungkinkan penyimpanan berbagai file penting tanpa khawatir kehabisan ruang. Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS Android 14 dan interface One UI 6. Samsung telah melakukan perubahan signifikan pada kebijakan pembaruan OS mereka, meningkatkan jumlah pembaruan OS Android menjadi 4 kali dan patch keamanan sebanyak 5 kali. Beralih pada bagian lainnya, salah satu sektor unggulan dari Galaxy A5 6 yakni pada bagian fotografi. Galaxy A5 6 terbaru menanjolkan komitmen yang kuat dalam bidang fotografi. Perangkat ini akan dilengkapi dengan teknologi dan fitur fotografi kelas atas. Kemungkinan ini akan membawa kamera utama 50MP yang ditingkatkan disertai stabilisasi gambar Opticoise untuk pengambilan gambar yang stabil dan mini-blood. Kamera utamanya ini mampu menyungguhkan hasil jepretan yang menakjubkan dengan detail yang lebih jernih dan natural tanpa kesan terlebih. Bisa dingkat juga dengan dua lensa lainnya yang diduga lensa ultrawide dan lensa telephoto. Ini akan dilengkapi dengan fitur perekaman video dengan resolusi 4K pada 30fps, menghasilkan video berkualitas tinggi dengan detail yang tajam dan warna yang akurat dengan gimbal otomatis jirais dan menjaga kestabilan fotografi dan videografinya. Sementara untuk kebutuhan selfie dan panggilan video, konsol ini dibekali dengan sensor 32MP juga mendukung perekaman 4K pada 30fps, menawarkan kualitas selfie dan panggilan video yang mengesankan. Galaxy A56 juga dilengkapi dengan fitur lainnya yang fungsional, fitur yang turut disematkan antara lain konektivitas 5G, Bluetooth 5.4, GPS, koneksi NFC, speaker stereo dengan teknologi Dolby Atmos, port USB Type-C dan USB OTG, serta menawarkan pemindai sidik jari dalam layar untuk keamanan tambahan. Perangkat ini tidak dilengkapi dengan salt kartu memori eksternal dan jack audio 3.5mm yang mungkin dianggap sebagai kekurangan oleh beberapa pengguna. Dalam hal sumber daya, Galaxy A56 didayai kapasitas baterai 5000 mAh yang mampu bertahan seharian penuh dalam penggunaan normal, dilengkapi dengan dukungan pengisian daya cepat berdaya maksimal 25W. Kami masih mengharapkan pengisian dayanya meningkat menjadi 45W. Namun sayangnya, Samsung Galaxy A56 tidak dilengkapi dengan paket pengisian daya, sehingga pengguna harus membelinya secara terpisah. Untuk harga dan ketersediaannya, Samsung Galaxy A56 diprediksi akan memiliki harga sekitar 6 jutaan untuk model dasar dan 7 jutaan untuk model yang lebih tinggi. Samsung tampaknya serius dalam menghadirkan hape yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga sangat menarik bagi para pengguna yang mengutamakan kualitas dan inovasi. Untuk tanggal peluncurannya, hingga saat ini belum ada kabar resmi kapan Samsung Galaxy A56 5G meluncur di pasar global. Namun beberapa sumber memprediksi jika mengingat siklus rilis Samsung untuk seri Galaxy A-nya, hape ini akan rilis pada musim semi di awal tahun 2025 mendatang. Dengan spesifikasi yang ditingkatkan secara signifikan dibandingkan Galaxy A55, Samsung Galaxy A56 memiliki potensi untuk menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari performa dan kualitas terbaik di kelas menengah. Ponsel ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan smartphone berkinerja tinggi dengan desain yang stylish dan fitur-fitur terbaru. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya, guna memperoleh informasi terbaru yang lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Samsung Galaxy A56 5G enggak waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.